Nah dan mobilnya bagus tidak ada defectnya ya mudah-mudahan ya Halo balik lagi bersama gue Kev Kev di Mekar Therapy dan sekarang di depan kalian sudah ada Mini GT teman-teman ya Mini GT seperti yang kalian lihat di thumbnail ya teman-teman ini dia Mini GT yang Toyota GR Supra yang CSR2 teman-teman dan ini nomor 308 teman-teman ya Ini sudah keluar di pasaran Indonesia di pasaran lokal kalian juga mungkin sudah lihat ya Atau mungkin kalian sudah punya teman-teman dan bisa kalian lihat disini ada logo Toyota Eh sorry ada license dari Toyota dan kemudian disini ada license dari TSM Model dan Disini ada license juga dari LB Works teman-teman ya LB Holdings teman-teman Dan boxnya seperti ini teman-teman ya warnanya hijau teman-teman kita akan lihat apakah mobilnya bagus atau tidak ya Teman-teman ya mudah-mudahan si mobilnya bagus dan mudah-mudahan mobilnya tidak defect teman-teman Dan oke langsung aja kita akan buka oke Ini jadi tinggal dirobek saja teman-teman ini dia Ini gue ada yang versi TSM Model ya teman-teman tetapi nanti kita akan bandingkan ya Tetapi videonya akan terpisah teman-teman untuk perbandingan modelnya karena cukup memakan waktu juga ya Time model gue waktu itu gue pernah punya juga versi begini ya dan warna yang warna biru ya teman-teman ya Dan oke teman-teman langsung aja kita akan lihat kita akan buka kita akan saksikan bersama oke Mudah-mudahan mobilnya bagus tidak ada defectnya ya mudah-mudahan ya ini dia teman-teman WD WD tidak ada defect teman-teman akhirnya bagus sekali ya Wih dih wih supra 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 banyak sekali ya supra dari Liberty walk ya mulai lumayan banyak nih teman-teman ya Gue akan turunkan dulu Ya ini dia teman-teman Ini dia mobilnya Kita akan lihat bareng-bareng ya Dan langsung aja gue akan bahas dari bagian depan teman-teman Ini dia seperti yang kalian lihat disini disini bagian paling depan disini ada logo LBWK Dan ada logo Toyota teman-teman ya Warnanya sih cukup bagus sih gue suka ini warnanya nih Ada logo Toyota teman-teman dan kemudian lampunya sudah plastik tetapi lampunya ini ada perbedaan teman-teman Disini lampunya ini warna kuning ya Lampunya warna kuning apakah kalian kelihatan teman-teman Nah ini dia lampunya itu warna kuning ya jadi tidak bening putih atau bening biasa ya Dia warnanya kuning teman-teman Dan kemudian di cup mesinnya disini Cup mesinnya disini ada ininya teman-teman ya ada warna hijaunya teman-teman Ini ada apa nih kayaknya ada kelebihan cat nih teman-teman nih disini nih Wah ada ada defectnya ternyata defect ini ya Ada kelebihan catnya teman-teman Karena memang biasanya kan dia ini kalau misalnya cat hitam cat hitam semua ya Ini ternyata ada kelebihan ini ya Kelebihan catnya nih Tapi it's okay ya masih oke lah ya defectnya ya masih standar Dan kemudian disini bagian sini ada garis hijau ya teman-teman Dan kemudian bagian sini ada CSR2 teman-teman Ada logo CSR2 ya apakah kelihatan Mudah-mudahan kelihatan ya Ini dia bagian sini Dan kemudian di paling bawah disini Bagian spoiler paling bawah ini menyatu Eh ini tidak menyatu dengan base ya teman-teman Dia menyatu dengan bodinya Tetapi dia ada warna hijaunya teman-teman ya Ada warna hijaunya Dan kemudian ada logo CSR2 juga disini nih Nah ini dia CSR2 teman-teman Dan di bagian samping sini juga sama juga ya Dia ada logo CSR2 juga disini Apakah kelihatan Nah ini dia dan kemudian mari kita lihat di bagian sampingnya WD Di bagian sampingnya ini coraknya corak hijau banget ya teman-teman ya Coraknya tuh corak bener-bener hijau banget Dia garis-garis kayak gitu teman-teman ya Dan di garis-garis itu dia ada logo CSR2 gede teman-teman Ini dia Ini dia CSR2 teman-teman Dan bisa kalian lihat disini Di paling bawah sini ada logo Apa nih Liberty Walk Liqui Moly teman-teman Ada logo Liqui Moly dan Liberty Walk teman-teman ya Di bagian bawah sini ya Liqui Moly dan Liberty Walk Dan kemudian bagian belakang sini Tidak ada apa-apa teman-teman Dia masih mengikuti corak dari bagian depannya ya Bagian sini ya Corak bagian sini Dan kemudian Mari kita lihat di bagian belakangnya teman-teman Wih ada yang berbeda nih bagian belakangnya ini ya Ada yang berbeda teman-teman Di bagian belakangnya Kalau misalnya kalian lihat disini Disini ada coraknya juga Masih corak hijau juga teman-teman Dan disini ada logo Toyota Ada logo Supra Dan kemudian di bagian dalam sini Ada logo LBWK dan Liberty Walk ya Di tempat ininya ya teman-teman ya Di tempat Part numbernya Dan disini ada logo Gazoo Racing Ini dia kecil sekali Apakah kelihatan teman-teman Kemudian kelihatan ya Ini dia Dan yang bikin berbeda adalah Bagian belakang sini ya teman-teman ya Dia bagian belakang sini ada tambahan lagi nih Teman-teman ini gak biasanya nih Kayak gini nih Dia ada tambahan lagi Biasanya kan dia cuma Masuk ke dalam gitu ya Tapi ini ada tambahan lagi Dan kemudian disini ada garis kuningnya ya teman-teman ya Dan garis kuning ini Dia juga di bagian bawah sini Juga dikasih garis kuning teman-teman ternyata Jadi dari sini dan depan juga ya Jadi hijau kuning Kuning garisnya dari depan Samping sampai ke bagian belakang Tetapi ini bagian belakang ini Kayaknya cukup berbeda ya Dengan versi-versi sebelumnya ya teman-teman ya Karena memang biasanya dia gak melonjol begini nih Ininya nih Bumper belakangnya nih Bagian belakang sini ya Dia tidak menonjol ya Jadi kayak masuk ke dalam kayak gitu Tapi nanti akan gue lihat perbedaannya teman-teman Dengan versi yang di Berkiwok sebelum-sebelum ya Dan mari kita lihat ke bagian sayapnya teman-teman Di bagian sayapnya disini ada logo Liberty Walk teman-teman ya Ini dia gede banget ya Logo Liberty Walk Dan kemudian di bagian sini juga banyak sponsor-sponsornya LD97 Ride Advance Liberty Walk ya Dan segala macemnya itu ya Di bagian belakang sini teman-teman Cukup oke Dan di bagian samping Masih sama persis dengan bagian sebelah kirinya teman-teman Dan bisa kalian lihat disini Bagian atas ini ada Di bagian kacanya ada logo Liberty Walk ya Gede ya Ini dia Liberty Walk gede Dan kemudian mari kita lihat di bagian interiornya Interior masih sama tentu saja Jadi gue gak perlu bahas lagi ya teman-teman Interior sudah cukup detail Dan sama persis dengan versi sebelum-sebelumnya Ini sir kanan Dan kemudian spionnya juga masih sama juga Masih karet juga Kalian juga sudah tahu mini GT spionnya karet Dan bannya warna hitam lagi teman-teman Sayang sekali bannya warna hitam lagi ya Tapi cukup lancar bannya ya Sayangnya bannya warna hitam lagi Jadinya masih flat-flat aja warnanya Dan di depan karet pasti Dan base nya bisa kalian lihat disini Tercetak sedemikian rupa Dan ini base nya besi ya Disini ada logo mini GT Made in China Dan base nya di bawah teman-teman Coba gue akan lihat dengan versi Liberty Walk sebelumnya ya Ini dia Versi Liberty Walk yang Li-Ti Moli teman-teman Oh ternyata memang kalau versi Liberty Walk itu dia Belakangnya itu rada ini ya Bagian belakang sininya teman-teman Nah ini dia Belakang sininya ini Ini dia Ini sedikit rada menonjol ya Kalau versi Liberty Walk ya teman-teman ya Ternyata ya Berbeda dengan versi yang pandem teman-teman Ternyata Dan gue masih sama ya Ini juga sama juga Dia menjorok ke belakang kayak gini teman-teman Bagian bawah sininya nih Ini dia Dia menjorok ke belakang kayak gitu ya Cukup oke Ini dia CSR2 teman-teman Dan kalau menurut gue sini bagus ya Kalau gak salah ini mobil aslinya ada juga teman-teman Jadi kalian kalau misalnya cari gitu CSR2 Tapi sedikit rada susah juga nyarinya Kadang-kadang ketemu kadang-kadang gak ketemu teman-teman Ini ada mobil aslinya ya kalau gak salah Dan gue juga ada yang versi time model teman-teman Tetapi nanti videonya akan terpisah ya Gue akan bandingkan dengan versi yang time model Versi CSR2 yang persis juga kayak gini Teman-teman Dan itu nanti next videonya ya teman-teman ya Dan gue akan kasih rating Untuk versi Liberty Walk CSR2 ini Ini gue akan kasih rating 9,5 teman-teman Dari 10 ya Dan oke teman-teman itu dia Thank you for watching Jangan lupa subscribe, comment, dan like Dan thank you Jangan lupa subscribe, comment, dan like Jangan lupa subscribe, comment, dan like